Halo teman-teman, balik lagi bersama kita, gue Rasyad Bali Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu semua ya Perkenalkan nih, aku Bayu Yang disini akan membahas tentang aspek-aspek penting Yang ada di dunia arsitektur, yaitu dalam pemilihan material Jadi disini, aku gak sendiri Jadi disini sudah ada PNR Sumber, yang langsung dari tim Agoranya Disini ada Chris, saya dikenalkan Chris, nama-nama Perkenalkan, nama saya Chris, saya salah satu arsitektur dari tim Agoradesign Bali Gimana kabarnya Chris? Baik? Ya, baik Bayu, seperti biasa di Agoranya Nah, oh, kesibukan di Agoranya, gimana nih? Ya, kesibukan kami di Agoranya sekarang ya seperti biasa Mengerjakan proyek-proyek, menunjukkan desain-desain Ya, dan sebagainya lah, Bayu Oh, gitu Nah, untuk di bidang Agoranya nih Chris, bagi bagian apanya nih? Oh, saya sendiri di Agoranya sebagai salah satu arsitektur yang mendesain Ya, beberapa proyek yang lagi on sekarang Oh, gitu Jadi, gambar 2D juga, gambar 3D juga gitu ya? Iya, gambar 2D, gambar 3D Oke Nah, ini sesuai dengan topik kita nih Yang mau nanya juga nih Selama mendesain rumah tinggal, aspek-aspek apa aja sih Yang umumnya dijadikan pertimbangan selama mendesain nih? Kan Chris juga bisa mendesain kan? Otomatis ada pertimbangannya sendirilah Bagaimana tuh, Chris? Oh ya, kalau di Agoranya sendiri kan kita Ada beberapa pertimbangan Ya, pertimbangan yang pertama yaitu dari aspek fungsi Seperti bangunan itu tersebut Bangunan tersebut kita mau jadikan apa? Rumah tinggal Atau mau jadikan restoran Atau mau jadikan kantor dan lain-lain Kemudian dari aspek keamanan juga ada Dari aspek keamanan seperti Bagaimana kondisi site di sana Kondisi tanah Menyesuaikan dengan struktur Besar ukuran balok dan kolom Kemudian yang terakhir yang paling penting yaitu Dari estetika sendiri sih Oke, tampilannya ya gitu ya? Tampilannya terutama Nah, untuk material nih Pemilihannya seberapa penting sih? Pemilihan material nih Untuk dalam desain bangunan Jadi untuk pemilihan material itu Sangat penting sih, Pak Yu Karena dari aspek yang tadi kita sudah sebutkan kan Ada aspek fungsi dan keamanan Jadi pemilihan material itu Sangat penting Terutama dari aspek fungsi tersebut Dari fungsi apa yang kita akan buat ini Antara rumah tinggal atau restoran Sudah pasti sih materialnya Pemilihan material itu berbeda Setiap fungsi Kemudian dari keamanan juga Kita harus menyesuaikan juga dengan ukuran-ukuran Struktur seperti balok kolom Dan yang lain-lain Menyesuaikan dengan posisi dan besar Oke Nah, itu kan untuk dari basicnya Dari kesehatannya Tapi untuk dari durability Ketahanan dan jangka panjangnya itu Ada pertimbangan itu sih Dalam pemilihan material Ada, Pak Yu Kalau material tersebut kan Ada material yang indoor Ada untuk outdoor Dan untuk semi-outdoor Terutama pada material outdoor Diputuhkan material yang memiliki ketahanan Terhadap cuaca tinggi Terutama kita kan di pulau tropis Hujan, lembab, basah Terutama untuk di outdoor Material yang digunakan ya yang lebih kuat Daripada yang indoor Dan juga menyesuaikan dengan budget Dari outdoor tersebut Berarti tampilan juga mau pengaruhin Dari pilihan Outdoor lah Indoor-outdoor semi-outdoor Apakah ada pertambilan yang berbeda mungkin? Ya, banyak sekali sih Bayu Untuk tampilan Terutama material itu kan banyak pilihannya Terutama di Bali ada yang Material yang natural Ada yang dari pabrik Terutama sih dari natural ya Sesuai juga dengan Langgam yang diinginkan dari owner Apakah dia ingin Menggunakan langgam apa Modern tropis Atau menggunakan tropis Bali Atau menggunakan Apa, industrial Dan lain-lain Sangat menyesuaikan dengan Soalnya kan di Bali ini Yang lebih sering itu Digunakan konsepnya kan Tropikal modern lah ya Yang lebih ke tropis gitu Jadi kan penggunaan material lebih ke batu dan kayu gitu ya Ya, untuk pemilihan material tersebut kan kita menyusulkan dengan kondisi tempat ya Jadi kita menggunakan material-material khas biasanya dari daerah tersebut Seperti biasanya di Bali kan menggunakan Banyak menggunakan batu Batu-batu Seperti yang terkenal biasa di Bali ya Batuan esin Batu janggi Atau batu Yang lainnya Tapi kalau untuk kayu Gimana? Kalau untuk kayu Biasanya sih Untuk outdoor Terutama di flooring Atau di Sealing Mungkin biasanya menggunakan Kayu yang lebih tahan lama Seperti kayu lint Atau Yang lainnya Kemudian di indoor Biasanya mungkin menggunakan Kayu kamper Kayu Lainnya juga ada Di flooring Atau di siling Oke Jadi Jadi Kembagiannya tuh Berbeda-beda ya Dan banyak kali jenisnya Nah Untuk material Tim Agora gunakan Dalam desain rumah tinggal Apa aja sih? Kalau material yang digunakan Karena kita desainnya Kepadaan di Pulau Bali Dan pulau Jawa Dan sekitarnya Kita menggunakan material khas Dari daerah tersebut Biasanya Biasanya yang Supaya kita mudalah Untuk mencari Dari daerah tersebut Kalau di Bali Biasanya kan Kepanyaan menggunakan Batu Batu alam Batu apa Ya terutama dari Indonesia Saling bertukar Soalnya di Bali juga Banyak yang pakai Batuan desit Parah juga Parah Seperimanan Seperti itu Nah tapi Kalau untuk di siling ini Biasanya Biasanya menggunakan apa sih? Kalau dari siling Biasanya kita Yang pada umumnya sih Menggunakan Gipsum Atau Ada yang senang kayu Yang natural-natural Lampar siring Dan sejenisnya Tapi Itu untuk silingnya ya? Kalau flooring ya? Kalau flooring Biasanya sih Tergantung dengan Ruangan sih Bayu Kalau kita Mungkin ruangan outdoor Atau Di bagian-bagian yang licin Gitu Bisa menggunakan Kalau kita menggunakan Fabrikasi Ada keramik Atau granit Yang mungkin lebih kasar Untuk di kamar mandi Kemudian untuk Di ruangan-ruangan biasa Seperti kamar Atau ruangan tamu Kita menggunakan Keramik yang lebih halus Kemudian Kalau di Bali sendiri sih Motif Untuk keramik banyak ya Oh iya Keramik-keramik motif itu ya? Iya Kita kembali lagi ke selera Owner Inginan owner Kita kan disini Sebagai arsitek Ingin mewujudkan Apa yang owner inginkan Jadi Poin pertama kita Mengutamakan klien Oke Nah Dari Segi kualitas Kan material sudah oke nih Jadi dalam Tandanya itu Nah Jadi untuk harganya nih Apakah Sudah oke juga Apa ada pertimbangan lain Lagi dari krisnya? Seperti yang tadi tak bilang Untuk Pemilihan material Dari segi harga Juga menentukan Bagaimana kita Memilih Material sesuai dengan Budget yang owner Inginkan Dan sekaligus juga Mewujudkan mimpi Owner tersebut Memiliki rumah idaman Seperti apa Jadi di material itu kan Sangat banyak pilihannya Seperti batu Ada banyak Kayu juga Jadi kalau di akura sendiri Kita Memberikan banyak sekali referensi Atau dari owner pun sendiri Kalau ada referensi Bisa diajukan ke kita Kemudian kita Bisa pilih-pilih Yang mana lebih cocok Oh gitu Oke Nah untuk survei bahan nih Biasanya Dapat info dari mana? Kalau untuk bahan Biasanya kita survei Banyak sih vendor-vendor Yang datang Ke kita Untuk memberikan Penawaran bahan Misalkan mereka punya bahan Ini Yang punya bahan Mesti mereka ada yang datang Ke kita Untuk memberikan Referensi bahan Kita bisa aplikasikan juga Ke owner Oke Nah tapi Apa ada juga nih Client yang request material Yang unik Oh iya banyak sih Bayu Kalau untuk request material Terutama kan owner punya Keinginan berbeda-beda Jadi kalau memang Owner ada yang request Kita bisa Carikan Atau kita bisa pilih-pilih Kita berikan saran Untuk owner Apakah ini cocok Atau tidak Dengan penggunaannya Dengan konsep Dengan langgan tersebut Kalau tidak cocok Kita bisa sarankan Berarti lebih menyesuaikan lah ya Oke Jadi Dari untuk Kali klien itu Biasanya kita Menyesuaikan Dengan budget mereka dulu Apakah kadang-kadang Kita bisa menentukan Referensi yang kita Bakal kasih ke klien Biasanya sih Dari referensi Yang kita tentukan Kemudian Setelah itu Setelah selesai referensi Kita buatkan dulu Beberapa Beberapa Mungkin 3D Sedikit Setelah itu Kita menyesuaikan Dengan budget klien Apakah ini bisa Atau tidak Itu Itu untuk Referensi dari kita Oke Nah itu dia teman-teman Jadi Setelah Poin-poin yang pertanyaan Dari Chris Jadi kita lebih tahu lah Aspek-aspek penting Yang ada di dunia Struktur Yaitu dalam Pemilihan material Jadi kalian teman-teman Sudah tidak bingung lagi nih Dalam pemilihan material Kedepannya Untuk mendesain bangunan Kalian sendiri Dan rumah tinggal kalian sendiri Jadi kalian sudah ada Basic-basicnya Dalam pemilihan material Seperti Material indoor Outdoor Semi-outdoor nya Jadi Kalau kesukaan teman-teman Ada yang penasaran nih Nanti kita ada Salah satu proyek Yang akan kita Tampilkan Mungkin nunggu depan ya Bayu Salah satu proyek kita Di Taman Jimbaran Bali Yang dikerjakan oleh Tim Arsitek Semoga Semoga bermanfaat Untuk kalian Dan semoga kalian Sehat selalu ya Jadi See you in the next video Teman-teman Selamat menikmati